yang lebih penting dulu mana nih dokter antara asupan makanan atau pola hidupnya si orang tuanya itu sendiri untuk menentukan bayi ini bakal lahir cerdas nih oke jadi kalau kita mau bicara mengenai bagi oke kita ngomong dulu cerdas itu apa sih karena cerdas itu bukan hanya kita bicara supaya pola asup aja karena kita tidak boleh melupakan bahwa kecerdasan juga dibentuk karena kita memiliki sel-sel dengan kemampuan yang optimal sel-sel otak dengan kemampuan yang optimal jadi pada dasarnya kita memang mau menciptakan menciptakan saya bilang menciptakan suatu individu yang cerdas tentunya kita harus mulai dengan memberikan kesempatan untuk sel-sel di dalam tubuh berkembang seoptimal mungkin semaksimal mungkin begitu loh dan itu berarti ini kita mulai pada saat janin sedang dibentuk atau pada saat kita memasuki masa embryogenesis atau pembentukan janin pembentukan embryo kapan masa pembentukan embryo itu adalah dua bulan pertama kehamilan jadi kalau ada yang bilang ke dokternya nanti aja tunggu lebih gede tunggu kelihatan pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan kelihatan jadinya kalau ke dokternya nanti baru nunggu bayinya goyang-goyang atau aminnya kelihatan dulu akibatnya apa dia terlambat untuk memberikan nutrisi bagi bayinya karena pada saat seorang perempuan terlambat menstruasi dan periksa tespek dan ternyata hasilnya positif itu minimal aja hamilnya sudah masuk di 4-5 minggu artinya sudah satu bulan umur kehamilannya pada saat tespek positif dan pada saat tespek positif itu 4-5 minggu maka proses embryogenesis sudah tinggal tersisa 3 minggu lagi atau sampai 8 minggu jadi apa proses pembentukan sel sel otaknya sudah ketinggalan 5 minggu dari 8 minggu nah jadi terlambat banget kan sehingga apa jadi kalau kita memang mau menciptakan otak janin yang cerdas maka kita harus menciptakan itu pada masa embryogenesis pada saat pembentukan sel-sel otak jadi sangat penting bagi semua perempuan semua calon ibu semua yang sedang merencanakan kehamilannya untuk mempersiapkan dirinya untuk hamil dengan bagus dulu jadi dia harus makan makan keimbang dulu hidup bagus dulu jangan obesitas buat yang ngerokok wajib deh harus berhenti ngerokok baik suami maupun istrinya sehingga pada saat nanti hamil badan ibunya sudah memiliki nutrisi yang bagus nutrisi yang ideal nutrisi yang adekuat yang cukup untuk tumbuh kebang bayinya jadi jangan sampai hamilnya dalam kondisi anemia kita sering lihat tuh banyak perempuan-perempuan yang menstruasi gak pernah minum tablet tanpa darah atau gak pernah minum sat besi kita seringkali melihat perempuan-perempuan yang selama kehamilannya itu belum pernah periksa darah sama sekali sehingga kita gak tahu kondisi badannya bagus atau enggak jadi untuk mempersiapkan kehamilannya jelas sekali bahwa kita perlu untuk merencanakan kehamilan dengan baik supaya pada saat janinnya mulai tumbuh maka disitulah badan ibunya sudah langsung siap sudah mengandung nutrisi yang cukup untuk tumbuh kebangunannya bukan nantinya kalau anaknya udah lagi hamil cari-cari vitamin terlambat anda terlambat maaf anda terlambat begitu loh berarti sebelum tes tapi rata-rata orang tahu hamil terus pergi dokter itu kan setelah tes pek dok ya sebetul jadi gini kalau kita mau bicara mengenai stunting atau gangguan tumbuh kembang di Indonesia itu kan stunting itu stunting itu dampaknya bisa sampai menghambat kecerdasan anak juga begitu loh stunting itu dampaknya sering bikin gangguan tumbuh kembang itu bukan cuman di badannya yang kecil tapi lingkar kepala yang di dalamnya ada otak jadi kecil begitu loh stunting atau eliminasi stunting itu selalu jalan keluarnya bukan di MPAC belaka bukan tetapi bagaimana kita menutrisi bayinya di dalam kandungan memberikan pattern atau pola tubuh kembang yang bagus sejak di dalam kandungan nah mana kalau kita gagal itu memberikan nutrisi itu dengan baik di dalam kandungan atau terlambat begitu loh maka hampir bisa dikatakan stuntingnya tidak terelakkan karena apa 70% potensi tumbuh kembang anak di kemudian hari potensi nantinya di umur 1 tahun 2 tahun 3 tahun dan seterusnya 70% itu dipengaruhi berat dan panjang badan dia waktu lahir nah kita menutup mata banyak sekali ibu-ibu hamil yang di edukasi gak apa-apa bayinya kecil nanti digedein di luar aja begitu loh nah itu salah besar justru kita pengen bayinya pada saat lahir dalam kondisi semaksimal mungkin seoptimal mungkin kalau besarnya besar begitu tetapi tentunya perlu digarisbawahi besar dengan nutrisi yang baik bukan besar karena es krim bukan besar dengan susu hamil bukan besar dengan coklat dan manis-manis begitu ya ya selamat menikmati sub indo by broth3rmax